Intro Setelah lakukan trackwalk, beberapa pembalap Formula E Jakarta unggah foto keindahan sirkuit Formula E Jakarta dari udara Seluruh pembalap dan official dari tim Formula E telah melakukan trackwalk di lintasan Formula E Jakarta 2022 Salah satu tim yaitu Mercedes EQ, tim dari pembalap Stoffel Van Dornay dan Nick DeVries ini menjadi yang terakhir melakukan trackwalk Sebelumnya seluruh tim bergiliran masuk ke track sejak pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Terlihat Stoffel Van Dornay dan Nick DeVries kompak mengenakan kebejaan hitam milik tim Mercedes EQ masuk dengan menggunakan payung Di samping mereka terdapat beberapa staff yang menemani Di antara mereka ada yang membawa catatan, ada pula yang mendorong tongkat beruda dengan semacam alat pengukur Tujuan dari trackwalk ini untuk memastikan panjang dan kondisi lintasan sebelum balapan besok Staff communication tim Mercedes EQ Luke pun turut ikut dalam trackwalk tersebut Dalam hasil yang ia catat, keseluruhan track sangat bagus dan siap untuk digunakan Selama melangsungkan trackwalk, Stoffel Van Dornay dan Nick DeVries tampak menikmati berjalan melintasi track Setelah selesai kedua pembalap ini kembali ke paddocknya masing-masing Agenda berikutnya adalah para pembalap akan uji coba dengan menggunakan mobil Formula E dari masing-masing tim Trackview juga sudah dilakukan untuk pengecekan spal menggunakan mobil Formula E Dari sebuah postingan Instagram resmi Formula E, at Via Formula E, menunjukkan sebuah video Yang terekam dari mobil Formula E yang sedang melakukan trackview di sirkuit Formula E Jakarta Begitu nampak bagus dan keren sirkuit yang dilalui mobil Formula E tersebut Tak hanya itu beberapa pabrikan mobil juga berlomba-lomba menunjukkan foto keindahan lintasan sirkuit Formula E Jakarta dari udara Salah satunya pabrikan Nissan dalam unggahan Instagramnya at Nissan Nedams Menampilkan sebuah foto mobil Formula E yang sedang melintas di sirkuit Formula E Jakarta dari udara Dengan pemandangan latar pantai dan gedung perkotaan Tak pokoklah Instagram at Avaksandretif juga mengunggah foto udara sirkuit Formula E Ancol Yang begitu indah dikelilingi pepohonan pantai dan gedung-gedung Kita sebagai warga negara Indonesia Apapun event yang mengharumkan nama Indonesia di gancah internasional patut berbangga dan mendukungnya Selain MotoGP Mandalika Kini termasuk Formula E Jakarta ini juga event yang membuat Indonesia semakin dikenal dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya